What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue pengen ngobrol sedikit tentang Global Petro Amerika teman-teman Nah ini kemarin ceritanya dari kalian itu namanya Kalau gak salah nama akunnya itu Mas Bagus Utomo Kalau gak salah ya Nah itu Mas Bagus Utomo ini ngomong bahwa Material base dari Global Petro Amerika X1 Itu adalah ester base stock Artinya ya mungkin ada sedikit campuran atau beberapa persen campuran dari ester Ester base oil tuh teman-teman Artinya memang ester itu kan bahan yang mahal ya Bahan yang mahal dan bagus dan hanya ditemui di oli-oli samping yang mahal tuh kelas atas Tapi kok ada di bahan murah yang gue pikir begitu tuh Makanya gue agak sedikit kontradiksi dengan apa yang gue yakini ya teman-teman Karena gak mungkin bahan semahal itu ada di oli murah Akhirnya gue cari tau sendiri Gue gak ngebantah karena gue juga belum tau pastinya ya Gue cari tau dan gue baca ulang di data sheetnya Memang tulisannya itu semi sintetik Berarti kan ada perbedaan nih Data sheetnya tulisannya semi sintetik Tapi Mas Bagus berkata bahwa Material base stocknya itu ada ester oilnya teman-teman Akhirnya gue cek lagi di kemasan belakangnya tuh Kan Mas Bagus bilang di kemasan belakangnya Mas Coba dibaca oke gue cari Ternyata memang bener teman-teman Ada tulisannya Ada campuran ester base stock Eh ester base stock kalau gak salah ya Artinya ada campuran ester Minyak esternya Dan ternyata Gue cek lagi di botol yang gue punya Nah itu kok gak ada gitu loh Di kemasan yang lama Itu ada tulisan inggrisnya Di kemasan yang kedua itu punya gue Itu yang kemarin gue review Itu gak ada tulisan inggrisnya Dan gak ada tulisannya ester stock Nah berarti kan dari tiga info yang gue dapet Yaitu kemasan oleh samping yang lama Kemasan yang gue review Dan juga data sheet Ini tiga-tiganya berbeda teman-teman Ya kan berbeda Dimana Berbedanya sih yang kemasan yang gue review itu Tidak ada tulisan semisintetiknya Ada tulisannya justru sintetik Nah gue ngira itu adalah Bahan dasar sintetik Akhirnya gue tanya langsung Ke pihak global petroamerikanya Dan ternyata jawabannya Kayak begitu teman-teman Akan gue lampirkan di gambar itu ya Screen shootannya Jadi Dan untuk keterangan di data sheetnya Kurang lebih kayak gini teman-teman Itu ada tulisannya jelas ya Two stroke semi sintetis Yang diformulasikan dengan bla 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 Artinya dia bahan dasarnya Semi sintetis Dan ini yang gue jadikan sebagai perdoman gue Kayak gitu ya Dan di belakang ini adalah Contoh atau gambar kemasan Yang dibilang mas bagus itu tadi Dengan tulisan ada ester bestok Dan memang ini ada teman-teman Memang ada barangnya pun ada Kayak gitu Dan selanjutnya ini adalah Tulisan sintetik Yang awalnya gue kira Bahan dasarnya adalah sintetik Nah ternyata Di data sheetnya kan semi sintetik Nah Dan disini pun gak ada tulisan Ester bestoknya teman-teman Ini yang bikin gue bingung Pada awalnya Dan berangkat dari Ketidak nyamanan gue Kebingungan gue itu Gue tanya lah langsung ke Manager marketingnya Yang gue kenal tuh teman-teman ya Dan jawabannya Kira-kira begini teman-teman Nah ini pada saat gue tanya nih Namanya mas Antoni Tapi gue samarkan disitu ya Sorry mas Mau tanya itu Kenapa material base-nya Berbeda satu dengan yang lainnya ya Gue tanya begitu Sambil gue unjukin gambar Dan gue tunjukin itu tuh Gambar yang bikin gue bingung gitu loh Kenapa yang terbaru bungkusnya Tulisan yang sintetik Dan yang lama ada esternya Dan di datasheetnya itu justru tulisannya Malah semisintetik ya kan Ini gue agak bingung Makanya gue tanyakan tuh Dan jawabannya kira-kira begini teman-teman Sorry Pak Arief Kita pakai base-nya semisintetik Ini betul Oke dia nunjukin gambar datasheetnya Bahwa datasheetnya itu benar Dan kemudian foto kedua Yang dibalas itu gambar Yang ada tulisannya Ester bestok Kalau ini formulasi lama Base ester lama kelamaan mahal Kalau aku dengar dari Bagian produksi dan manajemen Dan kemudian gambar yang ketiga itu adalah Pertanyaan gue Kenapa tulisannya sintetik gitu loh Nah dia jawaban dia Kalau yang dilingkar itu Lebih ke tagline Brand Global Petro Amerika Pak Bukan menunjukkan X Apa X1 Global Petro Amerika X12T Adalah Synthetic oil Begitu Pak Oke masih thanks Iya Desain Iya ya Desainnya sedikit misleading Artinya sedikit menipu gitu Sempat dibuat bingung Gue jawabkan Terus dia jawab Sorry sorry Ada miskomunikasi Nanti aku jadikan sebagai masukan Dan begitu seterusnya teman-teman Jadi intinya Bahan dasar dari Global Petro Amerika Yang baru adalah Semi sintetik Kemudian Ester bestok itu Beneran ada gak? Ada Tapi itu ada di kemasan lama Jadi Bahan dasar ester Gak akan kita temukan lagi Di Apa namanya Produksi oli samping Global Petro Amerika X1 Yang produksi terbaru Untuk hari ini Dan mungkin untuk kedepannya Bahan dasar ester itu Gak akan kita temukan lagi Teman-teman Kayak gitu Jadi kedepannya kita hanya Dapat yang Semi sintetik Teman-teman Dan untuk tulisan sintetik Disitu ternyata Hanya tagline Bahwa Apa namanya Brand Global Amerika Tagline nya ya Sintetik oil Artinya Sudah dimodifikasi Ke arah Sintetis Sintetis itu kan Kalau sintetis oil Material based Sintetis oil Berarti kan dia Material based nya Sintetik Nah kalau sintetik Itu kayak menunjukkan Bahwa Dia adalah Bahan dasar Mineral yang sudah Dimodifikasi Kurang lebih kayak gitu lah Gitu teman-teman ya Oke Untuk Mas Bagus Gue thanks banget Karena Karena pernyataan itu Gue jadi Belajar lebih banyak Dan gue Kepo lebih jauh Sehingga gue tanya Dan gue Dapet jawaban yang Bener-bener Bikin gue kaget juga Loh ternyata Itu ya Itu teman-teman ya Oke Gimana pendapat kalian Dan Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Kita diskusi kayak biasanya Teman-teman ya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Sampai jumpa